Seorang pria warga desa Sungairuan, Kecamatan Marosebo Ulu, ditemukan tewas di dalam bak mandi di SPBU Kecamatan Muara Bulian. Belum diketahui apa penyebab pria tersebut meninggal, mayat tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah hamba Muara Bulian. Kota Muara Bulian, Jumat sore dikegerkan dengan penemuan mayat yang tewas terendam dalam bak mandi di toilet wanita SPBU Muara Bulian. Berdasarkan keterangan Kaposek Muara Bulian, AKPM Faisal Seregar, dirinya mendapatkan laporan adanya penemuan mayat dari warga sekitar sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian petugas langsung menuju ke lokasi dan melakukan identifikasi. Jenazah ditemukan tewas terendam di dalam bak mandi toilet wanita SPBU Muara Bulian, dengan hanya mengenakan singlet dan tanpa menggunakan celana. Dia ke polisi yang langsung melakukan evakuasi jenazah dan langsung dibawa ke RSUD hamba Muara Bulian. AKPM Faisal Seregar menjelaskan polisi sudah memberitahu pihak keluarga berdasarkan informasi dari salah seorang warga yang mengenali identitas mayat tersebut. Dari identitas yang ditemukan, jenazah merupakan warga kejamatan Marosebu Ulu. Untuk mengunggap penyebab kematian korban pihak kepolisian sedang melakukan penyidikan terkait motif pembunuhan atau tidak. Selamat Riyadi, Jik TV, Melaporkan.